Sebuah mobil jenis minibus terbakar saat sedang parkir di halaman Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mediato Suratani, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Api terlihat muncul di bagian depan mobil dengan mengeluarkan asap cukup pekat keluar dari celah-celah kap mobil. Mengetahui adanya kobaran api di bagian mesin, petugas Rumah Sakit berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan racun api ke bagian mobil yang terbakar. Beruntung, api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke kendaraan lainnya. Petugas Penjagaan RSAL Dr. Mediato Tanjung Pinang, Andil Guruh Utama, mengatakan mobil tersebut dikemudikan oleh Ayub Suryadi, warga kampung Mekarsari, Tanjung Uban Bintan. Saat mengetahui adanya percikan api di bagian depan mobil, korban sempat berteriak meminta pertolongan hingga menarik perhatian masyarakat sekitar. Pegaan sementara penyebab kebakaran tadi, sepertinya radiator yang terlalu panas. Ada luka-luka atau korban jiwa? Korban jiwa, untuk korban jiwa tidak ada. Luka-luka ada apa? Luka-luka tidak ada. Saat kejadian mobil dalam keadaan itu? Dalam keadaan mati. Berapa lama waktu itu? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Api diduga bersumber dari konsleting arus pendek pada mesin mobil. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.